Intro 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 Mitra olahraga badai cedera melanda skuad Persija Jakarta sebelum musim kompetisi ISL 2015 digelar. Bahkan jelang kick-off ISL 4 April 2015, pelatih Rahmat Darmawan belum bisa menurunkan skuadnya full team akibat badai cedera tersebut. Ada apa dengan para pemain Persija Mitra Sepak Bola? Intro Skuad Persija 2015 mayoritas dihuni pemain baru. Intro Dari 25 pemain musim 2014, hanya 8 yang dipertahankan antara lain Andri Tani, Ismet Sofyan, Ramdhani, dan Amar Zuki. Intro Perombakan ini dilakukan Presiden Klub Feri Paulus untuk mewujudkan target Persija juara ISL musim 2015. Intro Perombakan besar-besaran oleh manajemen Persija Jakarta diawali dengan perekrutan pelatih baru Rahmat Darmawan. Intro Sejak resmi diangkat sebagai pelatih Persija Kamis 27 November 2014, RD memboyong 7 pemain terbaik yang menjadi tulang punggung Persebaya Surabaya. Intro RD membawa pemain senior Greg Nookolo, Amri Zal, dan M. Ilham. Intro Pemain timnas U23 Alvin Tua Salamoni, Abdul Rahman Lestaluhu, Fafa Mario Yagalo, dan Nofri Setiawan. Intro Sayang 2 dari 7 pemain asal Persebaya yaitu striker Greg Nookolo dan gelandang Abdul Rahman Lestaluhu di Lilit Cidera. Intro Greg Cidera saat memperkuat Persebaya melawan Persib Bandung di babak delapan besar Liga Super Indonesia di Stadion Sijalak Harupat Soreang Bandung. Gelandang timnas U23 Abdul Rahman Lestaluhu Cidera Lutut atau Cidera Interior Krusiat Ligamet. Serupa dengan Greg, Abdul Rahman Cidera kalah memperkuat Persebaya musim 2014. Karena cideranya parah, Abdul Rahman disarankan untuk menjalani operasi. Ada cidera di ligamennya yang setelah kita koordinasikan dengan konsulen-konsulen sport ortopedi memang perlu tindakan lebih lanjut berupa kemungkinan besar operasi agar bisa 100% lagi performanya. Intro Bisa dibilang Persija merugi karena sejak direkrut dari Persebaya sampai program uji coba Persija selesai, Gelandang kelahiran Maluku 22 Agustus 1993 ini belum sekalipun tampil membela Persija. Selain itu Persija harus menyiapkan dana sekitar 100 juta rupiah untuk biaya operasi lutut sang pemain. Dan bisa dipastikan Abdul Rahman harus absen hingga akhir musim kompetisi selesai operasi. Kita masih nunggu konfirmasi ya, masalah operasinya mau kapan seperti apa. Tapi sambil menunggu kita berikan program penguatan agar kondisinya tidak menurun. Kalaupun nanti sudah operasi otomatis kan minimal 9 bulan dia baru bisa main lagi. Menurut Coach Rahmat Darmawan, cedera yang dialami oleh Greg dan Abdul Rahman termasuk dalam kategori cedera bawaan. Pemain lainnya dalam kondisi sehat saat menandatangani kontrak baru dengan Persija. Saya rasa di dalam proses cedera terhadap pemain di dalam latihan adalah yang pertama yang biasanya yang terjadi adalah evaluasi mengenai program latihan. yang kedua kemudian faktor infrastruktur. Kemudian yang berikutnya adalah historis cedera pemain atau historis bawaan pemain yang sudah mungkin dia sebelumnya cedera. Itu bagian-bagian yang menurut saya penting. Memasuki masa pramusim, Persija melakukan uji coba untuk mematangkan kerja sama tim dan strategi permainan yang dibangun selama latihan. Tim Asuhan Rahmat Darmawan mengawali uji coba melawan tim divisi utama Martapura FC. Dalam uji coba yang berlangsung tertutup di stadion utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, Persija menang 2-1 atas Martapura FC. Saat uji coba pertama ini belum ada pemain yang cedera. Nah, kapan badai cedera melanda para pemain Persija? Ikuti beritanya setelah yang satu ini. Terima kasih sudah menonton!